hai 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 hey what's up guys welcome back with me ya selamat datang kembali di channel saya ya di video kali ini saya akan review skill hero lagi hero yang akan saya review itu adalah hero angel ya disini sebelum saya mulai saya akan apa namanya ya memberi info ke teman-teman semua ke viewer saya semua, ke subscriber saya ya bagi kalian yang pengen request hero apa yang pengen saya buatin review skill review skillnya, kalian tinggal komentar saja di video ini apa namanya, minta hero apa yang perlu saya buatin review skillnya, nanti akan saya buatin oke disini akan saya langsung lanjut ke apa namanya, ke video tadi yang sorry, maksudnya akan saya lanjut ke review skillnya disini akan saya info dulu, lihat ke info disini skill satunya saya sudah max 15 per 15 skill 2 nya juga sama sudah max 15 per 15 disini skill chip nya atau skill 3 nya baru level 1 ini seharusnya SS9 max nya level 6 oke disini akan langsung lanjut ke training disini apa sudah tidak bisa disini skill nya skill satunya angel guard jadi angel akan memberikan sebuah apa namanya, guard tameng disini efeknya itu adalah dia akan protect ke hero yang hit point nya itu paling sedikit jadi pas waktu battle maupun pas waktu defense kalau misalkan hero yang hit point nya sedikit itu tinggal sedikit dia akan apa namanya kena efek dari skill satunya angel dimana efeknya itu dia akan ngerestore atau ngembalikan hit point nya atau nyawanya sebanyak 800% apa namanya attack nya si angel terus selain itu juga hero yang kena efek skill 1 ini dia akan invisible kebal selama 5 detik dimana efek skill 1 ini cooldown selama 10 detik yang selanjutnya healing circle jadi si angel ini akan membuat sebuah lingkaran circle dimana lingkaran ini lebarnya itu selebar 9 grid dimana hero yang ada di lingkaran tersebut dia akan kena efek restore hit point atau ngembalikan hit point atau nyawa sebanyak 30% dari attack nya angel per detik jadi per detiknya itu yang hero ada di lingkaran nya si angel itu akan ngembalikan hit point nya kembali sebesar 30% dari attack nya si angel disini kan apa namanya ya attack saya kan 1000 taruh lah saja 1000 lah ya 1000 bagi 100 tinggal 10 10 kali 30 berarti 300 per detik guys 300 point per detik eh bener ya bener 300 point per detik kayak disini ke skill 3 nya atau skill chip yaitu eternal spirit jadi setelah dia mati dia akan mengaktifkan sebuah spirit atau hantu atau nyawanya itu masih tersisa disitu jadi belum langsung ngilang gitu loh dimana si apa namanya spirit nya itu dia tidak akan tidak bakal menerima damage terus selain tidak bisa tidak bakal menerima damage hero tersebut juga tidak bisa bergerak tapi hero apa namanya spirit tersebut masih bisa mengaktifin skill tapi si spirit ini efeknya hanya 35% dari original nya jadi kalau misalkan ini kan original nya damage nya 1000 berarti 1000 lebih lah taruh lah 1000 lah berarti 35% nya itu berarti ya cuman 35x10 350 attack saja gitu guys jadi kalau misalkan skill 1 nya mungkin kerasa tapi skill 2 nya ini ya 350 bagi 30% berarti ya 3,5 kali 30 berarti ya cuman 60 70 guys 70 restore hp per detiknya jadi gak terlalu kerasa banget sementara kan hero sekarang hit point nya itu di atas puluhan ribu gitu loh guys jadi gak terlalu kerasa oke sekarang ke startup nya startup nya saya masih bintang 4 atau start 4 equipment nya disini ini terus disini apa namanya artifak nya belum saya aktifin karena belum ngumpulin apa namanya belum ngumpulin ini nih yang biru-biru ini gak ada yang saya cek artifak nya ini nih belum saya ngumpulin ini kan kalau status bisa saya apa namanya convert ke bebas nih kalau misalnya kan yang ini nih tapi kan kena baru 4 gak belum 100 jadi belum saya convert disini evolve saya masih level 0 per 30 kayak disini akan saya langsung ke in battle nya disini akan saya coba attack ke base saya yang kecil yang kecil ini saja jangan ini saja duel oke disini akan langsung saya keluarin angel nya saya keluarin terus disini akan saya barengin sama si siapa ya koku saja saya coba koku oke disini nah itu efek dari skill 1 nya dia keluarin kayak lingkaran kuning-kuning ini tuh tadi tuh yang ngelilingi heronya itu tuh invisible atau kebal selama 5 detik nah tuh dia tuh kebal gak apa namanya damage nya gak diterima jadi kayak kebal gitu lah disini tuh nah tuh langsung penuh lagi jadi tuh ngerestore hit point juga terus juga invisible juga gitu loh guys nah ini selamatin efek skill chip nya nah ini yang muter kuning-kuning ini skill 2 nah tuh nah ini efek dari skill chip nya tuh jadi kayak apa sih ya turun spirit jadi hantu gitu loh guys tapi dia masih ignore skill juga gitu guys tuh gitu guys oke disini mungkin sampai sini udah paham lah ya efek dari skill nya jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi perlu gak perlu bingung lagi mana yang perlu kalian upgrade dulu skill nya oke cukup sampai sini saya cukupkan terima kasih telah menonton video saya see you in the next video bye 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 Terima kasih.